Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya, Subhanari Pada sepanjang ini, kita akan membuat video presentasi Dimana video presentasi ini adalah Syarat untuk menjadi instruktur BESNAM Oleh FESITY Oke, mudah-mudahan dengan video ini menjadi lebih menarik Dan menjadi suatu harapan kita semua Supaya video ini menjadi lebih menarik Kita mulai dari sekarang Pada materi kita, yang ini Kita lihat dari program ini adalah didukung oleh si Amelwek Dan saya sendiri dari Instansi Unidah Dan saya sendiri sebagai founder Taman Laskarini Ini foto saya Ini nama lengkap saya, Subhanari MPD Nomor telefon saya 0812 95455 399 Oke, kita lanjut lagi Pada materi kita, yaitu Animalia Yang akan saya bahas, batasan saya ada Invertebrata Dan beberapa materi Invertebrata Semoga menjadi suatu motivasi kita Dan rasa ingin tahu kita yang tinggi Kita lanjut ya Nah, ini adalah Polifera Oke Kita hanya pernah menyerah untuk mempelajari Taksun Hewan Karena Taksun Hewan banyak sekali nama latin yang perlu kita pelajari Yang pertama, salah satunya adalah Polifera Di mana kelasnya terdiri dari Kalkarea Hexatine Lida Dan Demosko Nyae Kita lihat pada Kalkarea Kita ganti slide Kalkarea Bisa dilihat Kalkarea bentuknya seperti ini Ya Ada Rekosolenia Ada Klaterina Dan ada Skipa Oke Dan bentuk lain seperti ini Dia adalah satu jenis Kalkarea Oke, selanjutnya Klaterina Skipa Selanjutnya pada kelas Hexatine Lida Nah, Hexatine Lida Bisa dilihat bentuknya seperti ini Ya Ini biasanya banyak di laut Oke Ini adalah materi Polifera kita Kalau ini Kita masuk ke dalam kelas Demosponnya Kita bisa lihat dulu Kita baca dulu Semoga Indonesia Bisa menjadi lebih paham Di mana pada Indonesia itu Lautan, air Sangat banyak Semoga Indonesia juga bisa Untuk memahami Lebih dalam lagi Mata matari Mata kosongan hewan Yang berada di laut Kita lanjut Pada Spongia Spongilah Pada bisa dilihat bentuknya seperti ini Polifera Nah, sini seperti batu ya Nah, ini salah satu demo Spongia Atau lebih kenal Kita tampang-pahalinya itu Spongbob gitu ya Spongbob itu termasuk Polifera Nah, film selanjutnya itu Kolenterata Pada film Kolenterata Bisa dilihat Kelasnya ada Hidrozoa Ada Sikipozoa Ada Antozoa Hidrozoa contohnya Hidra Pisalia Obelia Sikipozoa Urillaurita Skrisaura Kuingu Echira Antozoa itu Karangtanduk Atau Ocropora Dan Karangkotak Victoria Nah, bentuk-bentuknya Kita lihat disini Hidra Hidra Seperti ini bentuknya Lanjut Bisa lihat tadi Sekarang ubur Ya Obelia Ubur-ubur Bisa kita lihat Nama lain ubur-ubur itu Medusa Jadi kambang kita pahamnya adalah Medusa itu ubur-ubur Oke Nah, sekarang menjadi pertanyaan Apakah Tumbuh karang itu termasuk Tumbuhan Atau termasuk hewan Ya Yang jawab Tumbuhan siapa Yang jawab hewan siapa Kalau kita lihat Tumbuhan itu Diam di tempat Tapi kalau hewan Bisa bergerak Nah, kalau tumbuh karang kan Dia ada yang Diam di tempat Nah, tapi tumbuh karang Ya Dia termasuk Hewan Kenapa? Karena ada fase Dia hidup bebas Ya, dimana Kalau fase hidup bebas Yaitu fase-nya Medusa Dia bisa Kemana saja Ya, sehingga Nanti ada fase-nya Dia kawin Kaling Dia berubah menjadi Ya, sesuai dengan prosesnya Siklusnya Metagenesisnya Menjadi Lava Planula Setelah jadi Lava Planula Dia akan menjadi tempat Mana yang tempatnya Buat dia Atau mana yang sesuai dengan dia Maka itulah Dia diam di situ Sehingga menjadi Tumbuh besar Seperti ini Oke Kita lanjut Nah, ini Sikopozua Sikopozua Aureliorita Krisaura Kuinucera Ya Nanti prosesnya juga sama Wajah beda dengan Yang tadi Kita lanjut lagi Ini karantanduk ya Tajim-tajim semua Mungkin yang sering ke laut Nah, ini karang kotak Nah, karang kotak Berarti dia seperti kotak Tapi sebenarnya hidup Nah, itu karang kotak Kita masuk ketiga Yaitu Cacing Kornes Oke, ada apa aja kan? Oke Kita pasti bisa Memahami materi Taksun hewan Kita lanjut Pada famous Yang pertama Planaria Yaitu Platyhelminthes Film Platyhelminthes Pada kelasnya itu Beleriya Contohnya ada Planaria Carangan paling gini aja Planaria Depannya Rupiah Platyhelminthes Depannya Rupiah Sehingga Singgah Itu termasuk Platyhelminthes Oke, kita lanjut lagi Ini salah satu bentuk Platyhelminthes Ini juga Fasiolepatica Oke, kita lanjut lagi Clonosis Sinensis Ada lagi Taniasaginata Nah, ini dia Taniasaginata Taniasaginata Nah, ini dia Taniasaginata Kalau sudah bunyikan Bisa kulihat Mulut telah hidung Oke, kita lanjut lagi Nah, ini Pacat dan lintah Kita lanjut Nah, ini ada rambut Ecil Dikit-dikit Itu namanya Cacing Bau dan palolo Poliseta Ini juga Open palolo Oke, kita lanjut lagi Ini oligoseta Apalagi setah Teman-teman mungkin bisa Lebih paham Itu cacing tanah Cacing tanah itu termasuk Oligoseta Oligoseta Dia yang punya rambut sedikit Ada gelang Jadi, kalau Seperti Kalau kita ambil Ada kayak sejenis gelang 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 Kalau kita lihat disini Ini seperti gelang Set, set, set Gelang Oke, kita lanjut Lagi Ini lintah atau pacat Lintah atau pacat Itu juga termasuk Anilida Oke Nama latinnya Dia ada hidon Medicinalis Seperti ini Ini adalah Hewan Ya, jadi dia hewan Dia menghirup Menghirup, sorry Menghisap darah kotor Apa sih darah kotor? Darah yang mengandung Karbon doksinya Baiklah Terima kasih video presentasi saya Saat ini Sudah saya Terima kasih Sudah saya Sudah saya sampaikan Pembahasannya juga Kita akan bahas juga Mudah-mudahan berkenan Dan mudah-mudahan Berkesan Dan mudah-mudahan Paham Oke, sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menyimak Mudah-mudahan bisa Untuk Menyampaikan video selanjutnya Untuk ke depan Untuk next time Kita akan menyampaikan Mati rintang atau koda Oke, sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!